Pemirsa tertahannya visa pemain Pahang FC di kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu pekan lalu berbuntut runyam. Atas insiden ini, Laga Persipura versus Pahang FC belum dipastikan akan tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Insiden tertahannya visa pemain sehingga membuat Pahang FC mengutuskan balik kandang jelas merugikan pihak Indonesia. Terlepas penyebabnya, pemerintah harus turun tangan. Terlebih pemilik Pahang FC, yakni Tengku Abdullah adalah wakil presiden AFC. Jika penjelasan tidak memadai, nasib Persipura bersama Persip yang mewakili Indonesia di Piala Champions Asia berakhir. Kita akan jelaskan aspek lain disitu bahwa bukan kesalahan atau bukan kegagalan Persipura sebagai tuan rumah. Berbeda itu kalau misalnya aspeknya sportif. Namun kalau AFC melihat bahwa ini karena kegagalan federasi ataupun mungkin kegagalan dari campur tangan pihak lain, tentunya akan lain. Tidak berlebihan jika Indonesia berharap pada dua wakilnya di Piala Champions Asia. Cuma, baik keduanya bisa terhenti dan kemungkinan besarnya justru akibat faktor politis di luar lapangan. Pertama, akibat lobi lemah, putusan menang W.O. untuk Pahang FC masih mengintim. Kedua, dan ini bagi keseluruhan sanksi FIFA dengan batas waktu 29 Mei mendatang. Jika tidak mengindahkan perintah FIFA soal intervensi pemerintah pada penyelenggaraan PSSI berupa pembekuan organisasi bola di tanah air itu. Opsi yang kedua adalah itu dicabut. Kemudian, opsi yang ketiga, SK itu direvisi. Kemudian, hanya saja PSSI dibutat dan diaktifkan kembali, tetapi di transisi juga tetap eksis. Meski Liga dihentikan, Persib dan Persipura tetap lolos dari penyisihan grup Piala Champions Asia dengan meyakinkan. Tentu hasilnya bisa lain jika dukungan penuh diberikan PSSI dan pemerintah bukan malah berpolemik sendiri. Tim MNC Media melaporkan.